Pemirsa Tim Sargabungan masih terus mencari korban tenggelam KMP Yunis di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Membespori kerahkan penyelam dan alat deteksi bawah laut. Tim Sargabungan memastikan KMP Yunisi tenggelam karena kehilangan keisimbangan setelah diterjang ombak pada bagian belakang kapal. Kapal tenggelam di kedalaman 50 hingga 75 meter. Kapal mengangkut 41 penumpang umum, 13 ABK, dan 3 orang yang bekerja di kantin kapal. KMP Yunisi juga mengangkut 22 kendaraan. Hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunisi, pencarian korban terus dilakukan Tim Sargabungan untuk mengetahui keberadaan bangkai kapal. Membespori akan kerahkan penyelam dan alat deteksi bawah laut. Saya kirimkan tim dari Direkturat Pol Air Barakat. Dengan peralatan-peralatan untuk menentukan atau mencari di mana letak kapal, posisi kapal yang tenggelam. Karena informasi sudah terbawa arus. Pencarian akan difokuskan dengan menyusuri perairan Selat Bali hingga Laut Selatan Jemberana. Data terbaru Basarnas, terdapat 18 orang yang dilaporkan masih hilang. Namun, dari belasan nama yang hilang, hanya 5 yang tercatat dimanifes. Diduga, selebihnya merupakan penumpang gelap. Tim Liputan Ainews melaporkan.